Lentera Maut Jilid 13. To'ako, Sumuai sudah bangun, kata si botak yang masuk senaknya, tidak peduli perbuatannya telah mengakibatkan Chiarit Hok jadi berhenti bicara secara tiba-tiba. Bagus, kata Lau Kiam Seng yang maksudnya ingin memperkenalkan perempuan sinting itu kepada Chiarit Hok, akan tetapi si botak memutus dan menyambung bicara, akan tetapi Sumuai mengatakan dia tidak mau diganggu. Dia bahkan memesan aku cepat-cepat kembali menemani dia, aneh. Terdengar Chiarit Hok mengerut tuh. Dia memang aneh. Sahut Lau Kiam Seng, bagaikan tidak menyadari. Siapa namanya Chiarit Hok menanya lagi. Eh, akaha aku lihat semalam kau memakai sarung tangan yang istimewa, tidak mempunyai kena pedang yang tajam, oh, oh sarung tangan itu bukan miliku, hanya barang pinjaman. Sahut Chiarit Hok, padahal di dalam hati dia memaki bahwa dia telah bertemu dengan seorang orang aneh atau orang sinting, yang tidak mau memperkenalkan namanya, padahal dia sudah perkenal dirinya dan perbuatan Lau Kiam Seng itu, sudah tentu mengakibatkan Chiarit Hok. Jadi ogah lama-lama berada di kamar itu dan pemuda yang perkasa ini lalu berdiri buat pamitan, hari masih pagi, kenapa hengti yang tergesa-gesa mau meneruskan perjalanan tanya Lau Kiam Seng sekedar basa-basi. Benar, akan tetapi aku perlu menyusul seseorang, eh, menyusul malaikat maut. Heran dia jadi seperti orang sinting Lau Kiam Seng menggerutu, setelah Chiarit Hok pergi. Siapa yang sinting tanya si botak yang masuk tiba-tiba dan sempat mendengar Lau Kiam Seng menggerutu sendirian. Pemuda gagah yang mengaku bernama Chiarit Hok tadi. Pada mulanya dia ribut mengenai iblis penyebar maut, kemudian dia bilang mau mengejar malaikat maut. Chiarit Hok tiba-tiba ulang si perempuan sinting, yang datangnya di luar tahu Lau Kiam Seng. Kau kenal di atanya Lau Kiam Seng yang menjadi haran. Sukar buat perempuan sinting itu menggunakan pikirannya, meskipun kelihatannya dia seperti orang yang sedang berpikir. Pertama kali dia mendatangi kamar Lau Kiam Seng adalah pada waktu ketiga laki-laki itu sedang berkumpul dan bicara. Perempuan sinting itu cepat-cepat menghindar dan umpatkan diri di balik pintu, takut kelihatan oleh orang-orang yang berada di dalam kamar. Perbuatannya itu adalah sebab dia terkejut melihat muka Chiarit Hok. Apakah perempuan sinting ini kenal dengan Chiarit Hok? Sukar rasanya perempuan sinting itu mengajak dirinya untuk berpikir akan tetapi perlahan-lahan dia memasuki kamarnya, tanpa ketiga orang-orang itu mengetahui tentang kehadirannya. Di dalam kamarnya perempuan sinting itu duduk termenung dengan sepasang metu yang tetap bersinar hampa. Wajah muka Chiarit Hok mengingatkan dia pada seseorang dan pada suatu peristiwa, akan tetapi, seseorang siapakah dan peristiwa apakah? Andai kata semalam Chiarit Hok sempat melihat wajah muka perempuan sinting itu, maka besar kemungkinan pemuda yang perkasa itu mengetahui siapa gerangan perempuan sinting itu atau siapa nama perempuan sinting itu. Hanya sekilas Chiarit Hok melihat waktu perempuan itu baru datang bersama-sama Lau Kiam Sen dan si bocah yang botak kepalanya, akan tetapi saat itu si perempuan sinting sedang memakai pakaian seperti seorang pemuda, sehingga tidak dikenal oleh pemuda yang perkasa itu, karena tidak menduga bahwa yang dilihatnya adalah seorang perempuan yang menyamar jadi seorang pemuda. Waktu si bocah botak kemudian memasuki kamarnya ada hasrat perempuan sinting itu hendak menanyakan nama Chiarit Hok, tetapi tak kuasa dia mengharap kata-kata sebaliknya dia melarang si botak menemani orang-orang yang sedang bicara itu. Sementara itu Lau Kiam Sen masih menunggu jawaban, akan tetapi perempuan sinting itu dalam tidak mengucap apa-apa sehingga pemuda itu jadi kecewa, namun dia tidak berdanya sebab dia tahu temannya itu adalah seorang perempuan sinting. Sampai mereka meninggalkan rumah penginapan itu, masih perempuan sinting itu tidak mau mengucap apa-apa, bahkan pandangan matanya jadi bertambah hampa tidak mau lagi dia mengawasi seseorang pemuda atau laki-laki muda yang mereka temui di tengah perjalanan seperti yang biasanya dia lakukan. Akan tetapi tanpa setahu mereka justru ada dua orang yang berdiri terpesona waktu berpapasan dengan mereka bertiga. Dua orang yang berdiri terpesona itu adalah seorang laki-laki muda yang berpakaian serba putih, tangkas dan lincah potongan tubuhnya, serta memiliki wajah muka yang tampan sedangkan temannya merupakan seorang yara waki muda usia yang tidak berhasil lumpatkan kecantikan wajahnya. Laki-laki muda itu adalah Li Huihou, si macan terbang dan diksuni muda usia itu adalah Chia In Su Tai dua insan yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Hang, yang, habis dari kota Raja. Si macan terbang Li Huihou ikut jadi terpesona sebab dia melihat ada seorang pemuda yang dia tidak kenal yang merbawa pedang Cheng Liong Kiam di tangannya. Akan tetapi si macan terbang Li Huihou tak tahu apakah pedang Cheng Liong Kiam itu pedang yang laki-laki atau pedang yang perempuan. Dahulu, sepasang pedang Cheng Liong Kiam dijadikan barang pusaka oleh kaum Cheng Liong Pang, dan di dalam persekutuan naga hijau itu, ada sepasang insan remaja yang saling memadu kasih. Yang perempuan cantik, dan gagah perkasa bagaikan seekor burung hong, sedang yang laki-laki tangkas dan tampan seperti seekor macan terbang. Si burung hong adalah anak kesayangan Pang Chu atau ketua Cheng Liong Pang, dari itu kepada si burung hong diserahkan sebatang pedang Cheng Liong Kiam yang perempuan, sedangkan si macan terbang dalam persekutuan Cheng Liong Pang menjadi Sam Cho Chu atau Pang Lima ketiga, dan kepada si macan terbang ini diserahkan pedang Cheng Liong Kiam yang laki-laki. Ada suatu peristiwa yang terjadi kira-kira 20 tahun yang lampau. Waktu itu negeri Cina masih dijajah oleh orang-orang Mongolia. Peristiwa itu adalah tentang ditangkapnya si macan terbang oleh pihak pemerintah penjajah sampai si macan terbang mati waktu menjalankan hukuman kerja paksa, dan pedang Cheng Liong Kiam yang laki-laki menjadi hilang tak diketahui berada di mana dan pada siapa. Peristiwa ditangkapnya si macan terbang adalah akibat pengkhianatan seseorang dan hal ini membuat gurunya si macan terbang menjadi penasaran sebab Cheng Guru itu adalah seorang penganut agama Buddha yang sudah bertobat dan pantang menyimpan dendam. Akan tetapi takdir telah menentukan dan Cheng Guru itu bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang kebenaran mempunyai seorang murid bernama Li Hui Hou, Hui Hou macan terbang. Li Hui Hou masih muda usianya akan tetapi dia mendapat tugas membalas dendam Sam Che Chu dari Cheng Liong Pang dan untuk itu dia telah disulap menjadi seorang laki-laki bermuka agak hitam bekas kena teriknya matahari, berusia kira-kira 40 tahun lebih, dan penyamarannya itu adalah dengan memakai topeng yang dibikin dari bahan plastik semacam kulit manusia. Menurut kata gurunya Sam Che Chu atau si macan terbang ada tiga orang yang dicurigai menjadi si pengkhianat. Mereka adalah si tangan beracun Ye Ang Cheng Lui yang saat itu masih coba-coba meneruskan memimpin persekutuan Cheng Liong Pang. Yang kedua adalah Toa Che Chu Pui Siye Ban, si tenaga 40 ribu kakti. Sedangkan yang ketiga adalah Je Che Chu Long Sin Liong si naga sakti. Pada persekutuan Cheng Liong Pang, kedudukan si tangan beracun yang Cheng Lui adalah Chong Taubak, kepala pasukan keamanan gunung Cheng Liong San, sehingga ilmu silatnya yang Cheng Lui sangat liai dan dia memakai sarung tangan dari kulit yang menutup sebelah tangan kirinya, karena tangan kirinya itu khusus dia gunakan buat melancarkan ilmu pukulan Tok Si Chiang, atau tangan pasir beracun. Je Che Chu Long Sin Liong bersenjata cambuk panjang yang sangat berbahaya. Cambuk itu dapat berbunyi bagaikan aum seekor naga sakti sambil menari-nari di atas angkasa sehingga suaranya saja sudah cukup membuat setan-setan pada lari simpang siur, apalagi si naga sakti sangat mahir tenaga dalam, sehingga dia dapat menyalurkan tenaganya pada cambuknya, membuat cambuk yang panjang itu menjadi tegang atau kaku tak ubahnya seperti sebatang tombak yang panjang, yang dapat dipakai untuk menikam busuh. Lain keistimewaan dari naga sakti Long Sin Liong, adalah dia pandai ilmu long jauh keng atau tenaga cakar naga yang dasyat, sebab angin pukulannya saja sudah sanggup menghajar batu-batu gunung pada hancur berantakan, sedangkan jari-jari tangannya sanggup meraih tembok sampai bolong. Toa ceo cu pui siya ban lain lagi keistimewaannya sebab pui toa ko atau saudara seperguruan yang tertua ini memiliki ilmu tiat paosan atau baja besi, sehingga tubuhnya bagaikan kebal tak mempan senjata tajam sedangkan tenaganya sangat besar seperti bertenaga 40 ribu karti. Jadi untuk melakukan tugasnya itu Li Hui Hou harus mengetahui segala tingkah laku dan kebiasaan si macan terbang khusus untuk ilmu silat yang dimiliki oleh si macan terbang yakni ilmu silat Hou Jiao Kang atau ilmu cakar harimau seperti ilmu Liong Jiao Kang yang dimiliki oleh Lo Sin Liong dan ilmu Eng Jiao Kang atau cakar relang yang dimiliki oleh Pang Cucing Liong Pang juga ilmu Gao Heng Kun yang khas dari golongan Xia Olim. Ilmu cakar macan dapat mengalahkan ilmu tenaga dalam sinaga sakti akan tetapi harus digunakan tanpa sinaga sakti sempat bersiaga, sebab yang harus dia serang adalah tepat pada bagian paru-paru. Kalau meleset dan kena pada bagian yang lain maka akan sia-sia sebab tenaga dalam sinaga sakti sudah mencapai pada tarap kemampuannya dapat digunakan secara lembek dan keras, Im dan Yang, artinya lembek atau lunak waktu menerima pukulan, keras waktu melancarkan pukulan, Demikian Li Hui Hou mendapat penjelasan dari gurunya si macan terbang yang menjadi Sam Cho Chu pada Ceng Liong Pang, dan penjelasan itu kemudian ditambahkan lagi, Gao Heng Kun adalah ilmu pukulan yang menirukan gerak panca hewan, yakni Hou Kun, Pak Kun, Choa Kun dan Liong Kun. Iimung Gao Heng Kun yang bakal kau peroleh. Adalah murni berdasarkan lohan Gerou Heng Kun dari golongan Xiaolin, dan kau boleh gunakan buat melawan ilmu tiat pepeousan milik Toa Ceo Chu Pui Siaban, sebab kau harus membuat dia bingung dengan panca benda serangan yang kau lancarkan, dan di saat dia lengah, gunakan Hokun, Kun Taobango, kau hajar barangnya yang ada di antara sepasang pahanya, sebab hanya di situ letak kelemahan ilmu tiat pepeousan atau ilmu baju besi jadi kalau kau serang selagi dia es iaga, maka sudah tentu dia akan melindungi barangnya yang istimewa itu, bahkan bisa dia simpan masuk ke dalam tubuhnya sampai hilang tidak dapat dirabah sebab ilmu yang dia miliki sudah mencapai batas kemampuannya. Titik kalah atau menang kau berkelahi melawan mereka terletak pada ketangkasan dan nasibmu sendiri, Li, aku hanya memberikan apa yang menjadi kemampuanku akan tetapi aku pesan pada kau, jangan kau turun tangan sebelum kau mengetahui dengan pasti, siapa si pengkhianat itu. Tanda petik. Demikian kisah Li Hui Hou yang harus melakukan petualangan buat membalas dendam si macan terbang yang menjadi Sam Ceo Chu pada Ceng Liong Pang. Akan tetapi seperti kata pek patah apa yang harus terjadi, pasti akan terjadi, maka ternyata orang yang telah mengkhianati si macan terbang adalah orang yang tidak diduga-duga, namun tidak sia-sia jerih payah Li Hui Hou yang harus membiasakan diri menjadi laki-laki bekas orang hukuman. Di pihak Cia Insutai atau Garawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu, dia hanya terpesona melihat pedang Ceng Liong Kiam yang sedang dibawa oleh seorang pemuda yang dia tidak kenal, sebab dia tahu benar oleh siapa pedang pusaka itu seharusnya berada. Biarawati yang muda usia itu tidak peduli dengan urusan persekutuan Ceng Liong Pang, sebab urusan ini sudah lewat puluhan tahun lamanya, akan tetapi mengenai pedang pusaka itu, dia teringat dengan seseorang yang bernama Li Hang Diok, anak perempuannya si tangan geledek Li Tehian Pa. Jadi Li Hang Diok adalah seorang anak darah dan yang sedang dia lihat membawa pedang itu adalah salah seorang pekerja. Maka terpikir oleh Biarawati yang cantik jelita itu bahwasannya mungkin pedang Ceng Liong Kiam itu dicuri atau dirampas dari tangan darah Li Hang Diok sebab jelas pedang Ceng Liong Kiam yang sedang dibawa-bawa itu adalah pedang laki-laki yang seharusnya berada pada Li Hang Diok. Kita ikuti mereka, ajak Biarawati yang biasanya memiliki otak cerdas bahkan tangkas dan tinggi ilmunya itu, lalu mereka memutar arah perjalanan mereka buat mengikuti Lau Kiam Seng bertiga yang sudah cukup jauh terpisah. Pada kesempatan berikutnya, Lau Kiam Seng sedang duduk minum arak seorang diri waktu dia diawasi oleh Li Hui Hou berdua Cie In Sutai, yang sengaja memilih tempat duduk agak terpisah jauh. Waktu itu mereka sedang berada di ruang makan pada sebuah rumah penginapan di dalam kota Pao Kitin, suatu kota kecil yang bersih dan cukup ramai. Muka Lau Kiam Seng kelihatan kusam karena perempuan Sinting itu tidak mau makan di ruang makan, bahkan perempuan Sinting itu memerintahkan Lau Kiam Seng membiarkan dia bersama si bocah yang botak kepalanya. Mendadak Lau Kiam Seng melihat ada seorang pemuda mendekati dia. Pemuda itu tangkas dan gagah kelihatannya akan tetapi dia cengar-cengir seperti monyet kena terasi padahal Lau Kiam Seng tidak merasa kenal dengan pemuda yang sedang mendekati itu dan dia ogah berkenalan dengan orang-orang selagi dia dalam keadaan kesal. Akan tetapi pemuda yang cengar-cengir itu justru menyapa dia sehingga dalam hati Lau Kiam Seng menganggap bahwa pemuda itu adalah orang Sinting yang tidak perlu dilayani. Eh, Lau Heng, kau hendak kemana demikian Li Hui Hou menyapa, sambil dia mengangsurkan sepasang tangannya buat memberi salam, nama Lau Kiam Seng diketahui oleh Li Hui Hou yang sengaja menanyap pada pengurus rumah penginapan. Lau Kiam Seng merasa terpaksa bangun berdiri, terpaksa menerima atau membiarkan sepasang tangannya di jabat dan dipegang rat-rat. Aku lagi duduk, dan tidak mau kemana-mana, sahut Lau Kiam Seng ngogah bicara sebab dia sedang burung, dan dia benar-benar menganggap pemuda yang menyapa adalah seorang orang Sinting terbukti sepasang lengannya masih dipegang rat-rat, sedetik lagi kau masih memegang akan kupukul perutmu, di pihak Li Hui Hou dia terpesona mendengar jawaban pemuda yang sedang dihadapi dan sengaja dia ajak bicara, terlebih waktu melihat lagak yang acuh dari Lau Kiam Seng sehingga terpikir oleh Li Hui Hou kalau-kalau dia sedang berhadapan dengan seorang orang Sinting. Aku tahu kau lagi duduk makan, eh lagi duduk minum sebab kagak ada makanan di atas mejamu akan tetapi bukankah kau datang dari kota lain Li Hui Hou yang berkata lagi, akaha, dia benar-benar orang Sinting, pikir Lau Kiam Seng di dalam hati, akan tetapi dia menjawab, dari mana coba kau katakan, Li Hui Hou menunduk merasa bingung. Mukanya tambah cengar-cengir meringis, sedangkan di dalam hati dan memaki, hebat juga orang Sinting ini, nah 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 orang Sinting ini datang penyakitnya. Dia bahkan menganggap aku yang Sinting, pikir Lau Kiam Seng di dalam hati seperti dia dapat menduga yang sedang. Dipikirkan oleh Li Hui Hou akan tetapi untungnya pada saat itu Li Hui Hou sudah melemaskan pegangannya sehingga batal Lau Kiam Seng memukul dan Li Hui Hou bahkan ngeloyor pergi tanpa pamit dan tanpa mengucap apa-apa, kepingin buru-buru memberikan laporannya kepada teman seperjalanannya, yang damdiam sejak tadi sedang memperhatikan sesuatu sering melirik bahkan sering tersenyum seorang diri bagaikan sedang tergila-gila terhadap dua lelaki muda yang sedang bicara sambil berdiri. Kau lihat ada biksuni genit kata seorang tamu pada teman makannya, perlahan suaranya sehingga sudah tentu tidak didengar oleh Cie In Subtai. Teman yang diajak bicara itu ikut mengawasi Cie In Subtai. Sejak tadi secara diam-diam dia memang sudah mengincar biarawati yang cantik jelita itu. Dia penasaran sebab ternyata temannya juga ikut memperhatikan sehingga dia sengaja menggertak, barangkali dia bukan biksuni akan tetapi setan kuntilanak yang sedang menyamar, dan temannya yang memang terkenal penakut menjadi terbatuk-batuk selagi dia minum araknya, dan arak itu ikut berhamburan keluar bahkan ada sedikit yang memancur kena muka temannya. Siapa namanya tanya Cie In Subtai, sehabis dia menerima laporan dari Ling Hui Hou yang mengatakan bahwa Lau Kiam Seng ternyata orang sinting. Mana ku tahu, di dalam buku tamu tercantum dua nama, Lau Kiam Seng dan Lau Kiam Hou, entah yang mana namanya dan yang mana temannya, Sahut Li Hui Hou yang kelihatan merung. Hanya ada dua nama kenapa bukan tiga nama tanya lagi biarawati yang muda usia itu, yang biasanya terkenal cerdas, dan saat itu sedang menguji otaknya, sebab sejak mereka mengikuti, mereka lihat rombongan Lau Kiam Seng terdiri dari tiga orang yang memasuki rumah penginapan itu dan tak ada kelihatan salah satu dari mereka yang keluar atau memisah diri, Li Hui Hou juga jadi merasa heran sebab baru sekarang dia teringat. Akan tetapi Cie In Subtai sudah berdiri buat mendatangi meja rumah penginapan itu, tepat di saat tamu tadi sedang terbatuk-batuk sambil memancurkan araknya, dan tamu itu sekarang jadi gemetar sebab menduga Seng Kuntilanak sedang marah-marah dan mendatangi dia. Di pihak Lau Kiam Seng diam-diam dia jadi ikut perhatikan pemuda sinting yang mendekati meja tempat biksuni muda yang lagi duduk sendirian, wah pemuda sinting itu ternyata punya teman perempuan yang menyamar jadi biksuni, pikir Lau Kiam Seng di dalam hati, dan di dalam hati juga dia jadi tertawa teringat agak mirip seperti dia yang mempunyai teman perempuan yang sedang menyamar jadi seorang pemuda. Cuma bedanya dia mempunyai teman perempuan yang sinting sebaliknya pemuda itu yang sinting bukan temannya. Alangkah baiknya kalau mereka saing tukar teman, akan tetapi bagaimana kalau perempuan yang menyamar jadi biksuni itu juga orang sinting, dan Lau Kiam Seng terpaksa harus menunda pikirannya yang sedang melamun sebab dia terkejut waktu melihat Chia Insutai bergerak bagaikan sedang mendekati tempat dia duduk, sehingga jantung Lau Kiam Seng jadi berbunyi dak-dik-dik dan buru-buru dia mendahulukan bangun dari tempat duduknya, dan buru-buru diangacir masuk ke dalam kamarnya sebab dia benar-benar sudah tobat, meskipun hanya mempunyai satu teman perempuan yang sinting, jadi, bagaimana kalau sampai ditambah menjadi dua teman perempuan sinting? Biarawati yang muda usia itu melihat dan memperhatikan sikap Lau Kiam Seng, yang benar-benar seperti orang sinting, akan tetapi biksuni yang muda usia ini memiliki kecerdasan sehingga dia mendekati dan menanya kepada pengurus rumah penginapan, dan dia mengetahui bahwa Lau Kiam Seng berdua Lau Kiam Ho, dan yang satu lagi atas nama Lau Kiam Sui. Dan Lau Kiam Sui ini tentu adalah seorang perempuan, yang sengaja menyamar, kata biksuni yang cerdas itu, waktu dia sudah mendekati Li Hui Hou. Li Hui Hou ikut menjadi senang, karena melihat wajah muka Biarawati yang muda usia itu sedang dihiasi dengan seberkas senyum puas. Akan tetapi, pada detik berikutnya pemuda ini melihat perubahan muka Biarawati teman jalannya itu yang agaknya sedang berpikir keras, mungkinkah di Akata Biksuni yang muda usia itu, seperti dia menggerutu pada dirinya sendiri. Dia siapa maksud Sui? Tanya Li Hui Hou. Li Hang Giyok, anaknya pun Lui Cui Lite Hian Pa. Mari kita lihat, untuk menentukan dugaannya, Cie In Su Tai menjadi ragu-ragu, sebab dia teringat bahwa Li Hang Giyok selalu berjalan berdua dengan pacarnya yang bernama Cien Dian Hui. Dari itu dia merasa perlu mendapat ketegasan. Sementara itu, Li Hui Hou bergegas mengikuti darawati yang cantik jelita itu yang sudah mendahului, dan Biksuni itu juga yang mengetuk pintu kamar yang dihuni oleh orang yang katanya bernama Lau Kiam Sui. Di dalam kamar itu ada si bocah botak dan Seng Sumo Ai yang sudah buka topinya membiarkan rambutnya lepas terurai panjang sehingga jelas kelihatan dia adalah seorang perempuan meskipun dia masih memakai pakaian lelaki. Si bocah yang botak kepalanya menganggap yang mengetuk pintu kamar adalah Lau Kiam Seng seperti biasanya kalau Seng Toako itu datang ke kamar Seng Sumo Ai. Dari itu tanpa ragu ragu si botak membuka pintu kamar dan dia menjadi terpesona ketika melihat orang-orang yang dia tidak kenal. Muaai Muaai Seru Cie Insutai selekas dia melihat perempuan sinting itu, tidak menyadari bahwa perempuan itu adalah seorang yang sinting sebaliknya tanpa ragu-ragu Cie Insutai masuk lalu hendak merangkul. Perempuan sinting itu mundur tiga langkah ke belakang, tidak membiarkan tubuhnya di jamah, apalagi dirangkul. Cie Insutai menjadi heran, sampai dia diam tidak bersuara. Dia lihat benar dan yakin benar bahwa perempuan yang sedang menyamar itu adalah Li Hang Giyo akan tetapi mengapa darah itu tidak mengenali dia dan pada sepasang metu darah itu akah itulah sinar metu hampa, sinar metu liar dari seseorang yang tidak kesadar pada dirinya sendiri. Secara tiba-tiba tangan kanan Cie Insutai bergerak. Dua jari tangannya merentang sebab dia ingin menohok jalan darah Li Hang Giyo, supaya darah itu tidak dapat bergerak, sebab dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang teman yang perlu ditolong. Meskipun otaknya tidak sehat, akan tetapi perempuan sinting itu mengetahui bahwa dirinya hendak diserang, gerak tubuhnya sangat lincah waktu dia berkelit menghindar dan berkelit lagi waktu Cie Insutai mengulang perbuatannya. Biarawati yang muda usia dan yang tinggi ilmunya itu menjadi penasaran. Sudah tiga kali percobaannya sia-sia, padahal dia memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Li Hang Giyo yang dia kenal cukup lama. Sekali lagi Cie Insutai hendak mengulang perbuatannya, akan tetapi mendadak dia terpesona melihat sikap dan gaya Li Hang Giyo. Awas itulah cakarelang teriak Li Hui Hou yang berdiri di luar kamar sebab sejak tadi dia memang tidak mau ikut memasuki kamar seorang anak darah. Akan tetapi waktu terjadi ribut-ribut si botak menerobos lari hendak memanggil Lau Kiam Seng namun kena dipegang oleh Li Hui Hou. Lau Kiam Seng datang tanpa dipanggil oleh si botak sebab dia sudah dengar suara ribut-ribut di dalam kamar perempuan sinting teman seperjalanannya dan dia menjadi marah. Waktu melihat yang mengacau itu adalah si pemuda sinting bersama si biksuni sinting. Tanpa mengucap sesuatu Lau Kiam Seng menyerang memakai pukulan tangan kanan, akan tetapi pemuda yang dia anggap sinting itu dengan mudah dapat menghindar, bahkan pada gerak berikutnya tangan kanan Lau Kiam Seng dapat dipegang rat-rat. Li Hui Hou ingat bahwa Chia Insutai kenal dengan perempuan yang aneh tingkah lakunya itu, maka Li Hui Hou tidak mau semerang melukai Lau Kiam Seng. Akan tetapi waktu dia sudah berhasil memegang sebelah tangan Lau Kiam Seng maka lagi-lagi pemuda itu memukul memakai kepelan tangan kiri, tepat kena di bagian perut Li Hui Hou. Syukur bagi Li Hui Hou bahwa dia memiliki ilmu tenaga dalam yang sudah mencapai batas kemampuannya, sehingga waktu kepelan tangan kiri Lau Kiam Seng hinggap di perutnya, maka Lau Kiam Seng merasa seolah-olah dia memukul benda lunak yang dapat menyedot membuat kepelan tangannya menetap di bagian perut Li Hui Hou, dan waktu benda lunak itu mendorong, maka tubuh Lau Kiam Seng terdorong sampai dia jatuh duduk. Andai kata waktu itu Li Hui Hou berhadapan dengan seorang musuh maka Lau Kiam Seng pasti akan rubuh terguling dengan mulut mengeluarkan darah, sebab tenaga yang mendorong itu dapat dikendalikan. Lau Heng, maafkan aku, akan tetapi kita berada di antara orang sendiri, kata Li Hui Hou selagi dia membantu Lau Kiam Seng bangun berdiri. Lau Kiam Seng menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar muda yang perkasa. Lagipula dia mulai percaya dengan perkataan yang kelihatan dengan setulus hati diucapkan oleh Li Hui Hou dari itu dia jadi patuh menurut. Sementara itu Chie In Su Tai memang sedang terpesona waktu dia melihat gaya persiapan Li Hang Gio, jadi sebenarnya tidak perlu lagi teriak peringatan dari Li Hui Hou. Sebaliknya yang diakhirankan, entah sejak kapan dan siapa yang telah mengajarkan Li Hang Gio ilmu yang Jiao Kang itu. Mula pertama Chie In Su Tai belajar ilmu silat pada Tian Jie Sanjin seorang petapa sakti yang menetap jauh di puncak Tehian Jie Hang yang tinggi menjulang ke angkasa. Dan petapa yang sakti itu mengutamakan ilmu ringan tubuh kelincahan yang sesuai dengan bakat Chie In Su Tai yang waktu itu masih bernama Li Yong Chie In. Kemudian Chie In Su Tai mengalami patah hati akibat kegagalan cinta terhadap si pendekar tanpa bayangan Tan Sanhian dan Chie In Su Tai menjadi biarawati muda usia di bawah asuhan Tok Pinie Bog Lan Sian Cu seorang diksuni tua yang sakti sehingga Chie In Su Tai berhasil menambah ilmu termasuk ilmu menotok jalan darah yang dapat digunakan buat menolong orang sakit akan tetapi juga dapat digunakan buat membunuh sesama manusia. Pada serangan pertama yang dilakukan oleh perempuan Sinting itu Chie In Su Tai berkelit dengan menggunakan ilmu INPO Wipu yang lincah gesit seolah-olah seperti seekor capung bermain-main di atas air sehingga daun pintu yang menjadi cacat kena cakar jari-jari tangan perempuan Sinting itu. Serangan perempuan Sinting itu yang kedua berhasil membuat tiang jendela ikut menjadi cacat, dan serangan. Yang ketiga berhasil merobek sedikit lengan baju Chie In Su Tai yang lebar dan panjang. Kejadian itu cukup mengejutkan orang-orang yang melihat, yakni Li Hui Hou dan Lau Kiam Seng yang sudah berhenti berkelahi, menonton dengan sikap waspada di dekat pintu kamar itu. Ruang untuk kedua orang yang sedang bertempur itu memang tidak mencukupi, sehingga keadaan jadi merugikan pihak Chie In Su Tai yang harus berkelit kian kemari, terlebih Biksoni yang muda usia itu tidak mau melukai lawannya, yang sebenarnya merupakan teman akrabnya. Pada serangan yang berikutnya, tubuh Chie In Su Tai hilang dari hadapan perempuan Sinting itu, dan tahu-tahu dari sebelah belakang Chie In Su Tai menendang. Atau tetapi bagaikan bagian belakang perempuan Sinting itu ada matanya, maka sempat dia menghindar menyamping dan sekali ini Chie In Su Tai tidak memberi kesempatan buat perempuan Sinting itu mengerahkan tenaga Eng Jiao Kang sebab Chie In Su Tai sudah mendahulukan memukul dada yang sebelah kiri, akan tetapi di luar dugaan Garawati yang muda usia itu, si perempuan Sinting berani mengangkat sebelah lengannya buat mengadu tenaga. Dengan geraknya yang gesit dan pesat, Chie In Su Tai dapat membatalkan niatnya yang hendak memukul bagian dada perempuan Sinting itu, sebaliknya kaki kanannya berhasil menyapu kaki perempuan Sinting itu, dan lawan yang tidak menduga ini menjadi rubuh terguling, akan tetapi dia bergulingan terus meskipun Chie In Su Tai tidak menyusul, dan tahu-tahu perempuan Sinting itu berhasil meraih pedang Cheng Liong Kiam, yang langsung dia cabut keluar. Chie In Su Tai terkejut. Terlebih kedua pemuda yang berdiri menonton di dekat pintu kamar. Sebaliknya perempuan Sinting itu tertawa, dengan suara seperti kuntianak kehilangan lakinya, lalu secara mendadak perempuan Sinting itu. Mengibas, dan rontok daun-daun jendela menjadi empat potong setelah itu dia lompat menghilang di kegelapan malam. Kejar! Kita harus tangkap dia ajak Chie In Su Tai yang mendahului lompat keluar mengikuti jejak perempuan Sinting menghilang tadi. Chia Chia Chie In Su Tai menjadi muridnya Tian Jie San Jin, kalau dia tidak dapat menyusul perempuan Sinting itu. Dulu Bik Soni yang muda usia ini pernah saling menguji ilmu ringan tubuh dengan Tan San Hian yang gesit dan pesat gerak tubuhnya bagaikan tanpa bayangan, oleh karena pendekar tanpa bayangan itu mempunyai ilmu pet POU Kansian atau delapan langkah pengejar dewa. Bagaikan seekor capung yang bermain di air, dengan beberapa kali lompatan Chie In Su Tai telah berhasil menghadang perempuan Sinting itu akan tetapi perempuan Sinting itu menikam memakai pedang Cheng Liong Kiam sambil dia mendengarkan suara tawanya melengking memecah kesunyian malam membuat anjing-anjing geladak ikut menyalak ketakutan. Muai Muai, inilah aku Chie In Seru Chie In Su Tai selagi berulang kali dia harus berkelit dari serangan maut memakai pedang Cheng Liong Kiam. Sejenak perempuan Sinting itu dah menunda diri membuat Chie In Su Tai mulai girang, karena menganggap Li Hang Giok sudah mulai ingat daratan. Akan tetapi waktu Chie In Su Tai hendak mengucap perkataan lain maka saat itu pula dia diserang lagi, diserang dengan tenaga Eng Giokeng dari jarak jauh sehingga biksuni yang muda usia itu harus lompat tinggi dan tanah bekas dia berdiri menjadi gempur berhamburan. Hei kalian bantu tangkap dia tetapi awas jangan sampai dia luka teriak Chie In Su Tai seperti badannya merasa akan. Tobat akan tetapi tetap dia berlaku waspada, karena waktu itu pedang Cheng Liong Kiam siap hendak membelah tubuhnya. Lau Kiam Seng menjadi ragu-ragu, terlebih sebab dia hanya memiliki sebatang pisau belati yang tidak mungkin dapat dia gunakan buat menangkis pedang Cheng Liong Kiam yang tajam luar biasa. Akan tetapi waktu dia melihat Li Hui Hou sudah mendahului dia, maka dia teringat hendak menangkap sepasang kaki perempuan sinting itu. Segera Lau Kiam Seng lompat menerkam bagaikan seekor burung gagak menerkam anak ayam, dia mengarah sepasang kaki perempuan sinting itu di saat perempuan sinting itu baru lompat menghindar dari serangan Li Hui Hou. Perempuan sinting itu melihat adanya seseorang lain yang ikut mengepung dia. Jadi tiga orang telah mengepung dia, dan hal ini menambah kemarahan. Hampir saja dia belah tubuh Lau Kiam Seng yang sedang lompat menerkam akan tetapi cepat-cepat dia membatalkan maksudnya, sebaliknya dia menendang membuat tubuh Lau Kiam Seng terpental balik dan rubuh terguling. Perempuan sinting itu terpesona, sebab tidak menduga teman seperjalanannya ikut berhianat. Dia sampai berdiri dan mengawasi Lau Kiam Seng yang sedang meringis kesakitan dan dia mengawasi dengan sepasang sinar mata menyalakan tetapi ada butir-butir air mata kelihatan keluar, membasai mukanya. Li Hui Hou mendapat kesempatan dan menerkam dari sebelah belakang. Menerkam untuk memegang kedua lengan perempuan sinting itu bagaikan dia hendak merangkul dan pemuda ini berhasil mencapai niatnya. Perempuan sinting itu meronta bagaikan seekor banteng betina yang gila, akan tetapi teriak suaranya melengking lebih mirip seperti kuntilanak marah karena buah dadanya kena. Disentuh oleh sepasang lengan Li Hui Hou yang berotot baja. Perempuan sinting itu menendang-nendang memakai sepasang kaki dan lututnya, membuat Li Hui Hou meringis kesakitan seperti kena ditendang oleh seekor kuda betina. Hampir tak sanggup Li Hui Hou mempertahankan rangkulannya. Dia mulai percaya dengan perkataan orang-orang bahwa orang sinting memiliki tenaga dasyat. Untung bagi pemuda ini, bahwa Chie In Su Tai dapat bergerak cepat. Jari-jari tangan Bik Suni yang perkasa ini mulai bekerja. Mula pertama pedang Cheng Liong Kia melepas jatuh di tanah berikut sarungnya, karena sepasang tangan perempuan sinting itu hilang tenaganya seperti lumpuh, lalu pada detik berikutnya iga kirinya kena ditotok dan habis semua tenaga perlawanannya akan tetapi mulutnya masih sanggup perdengarkan teriak suara melengking seperti kuntilanak yang kena ditangkap. Memaksa sekali lagi jari tangan Chie In Su Tai menotok bagian leher sebelah kanan, dan hilang suara perempuan sinting itu, yang bahkan terkulai lemah di dalam rangkulan Li Hui Hou. Gendong dan bawa dia ke hotel, kata Chie In Su Tai singkat. Sejenak Li Hui Hou terpesona mengawasi jarawati yang muda usia itu akan tetapi dia segera tersadar bahwa saat itu sudah banyak orang-orang yang menonton kejadian itu sambil mereka membawa obor sebagai alat penerang dan kedatangan mereka tadi tidak sempat diperhatikan oleh Li Hui Hou yang perhatiannya sedang dia curahkan buat menangkap perempuan sinting itu. Dengan langkah kaki yang pinjang bekas kena tendangan lauk yang semburu-buru ikut jalan menuju ke tempat mereka menginapi, dan orang-orang yang menonton kejadian tadi ikut bubar dengan menyertai ocehan mereka yang tak hentinya bahwa ada pendeta perempuan yang berhasil menangkap setan kuntilanak. Semalaman suntuk Chie In Su Tai tidak tidur, menemani darah Li Hang Giok yang rebah tidak berdaya, kena ilmu menotok jalan darah. Chie In Su Tai heran tak mengerti, apa yang menyebabkan Li Hang Giok kena penyakit jiwa dan kemana gerangan pemuda Chien Dian Hui yang menjadi suheng merangkap kekasih Li Hang Giok. Air Matu Chie In Su Tai kelihatan titik berlinang waktu dia mendengarkan kisah dari pemuda Lau Kiam Seng dan si bocah yang botak kepalanya. Biarawati yang muda usia ini membayangkan betapa penderitaan Li Hang Giok yang harus berkelana seorang diri dalam keadaan jiwanya terganggu sampai darah yang perkasa itu hidup sebagai seorang perempuan gelandangan dan mengganyang sisa-sisa makanan yang ada di tempat sampah yang sudah tak mau lagi dimakan meskipun oleh hanjing-hanjing geladak. Aku, aku tidak sangka kau adalah seorang pemuda yang asalnya seorang pengemis gelandangan, kata Chie In Su Tai di tengah Lau Kiam Seng menceritakan kisah pertemuannya dengan Li Hang Giok. Eh, aku bukan seorang pengemis, bukan seorang gelandangan, Lau Kiam Seng membebelah diri sedangkan di dalam hati dia memakibik suni muda usia itu sebagai orang sinting yang sembelarangan menuduh. Dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu Li Hang Giok bahkan hamil sampai bayi yang dilahirkannya tewas, tak tahan ikut banyak menderita kena goncangan dalam perjalanan maupun dalam pertempuran yang terpaksa harus dilakukan oleh Li Hang Giok sehingga bayi yang masih berada di dalam kandungan itu berulang kali kena tendangan orang-orang. Li Hang Giok hamil dan melahirkan perbuatan siapakah atau anak siapakah bayi itu siapa bapaknya. Chia In Sutai ikut menjadi dendam dan marah-marah terhadap pemuda Chin Dian Hui yang dia anggap sebagai orang muda yang tidak bertanggung jawab, habis melalap anak perawan terus kabur menghilang, On Mi Tuhut, Chia In Sutai memuji Seng Dewata di dalam hati. Sebab tadi dia ikut mengutuk dan ikut menyimpan dendam suatu perbuatan yang tidak boleh dia lakukan sebagai seorang rahib. Penyakit senting Li Hang Giok sudah sangat parah tidak sanggup Chia In Sutai menyembuhkan dengan ilmu yang dimiliki. Akan tetapi Bik Suni yang muda usia ini merasa yakin bahwa gurunya Tok Pin Yebok Lan Sian Chu akan sanggup menolong Li Hang Giok, sehingga dia memutuskan dia hendak membawa Li Hang Giok ke kuil Cui Guat Em dan kalau Li Hang Giok sudah sembuh sekalian darah yang bernasib malang itu boleh ikut dia menjadi seorang yarawati muda usia yang cantik mukanya. Akan tetapi apakah dendam Li Hang Giok harus dibiarkan, enak saja laki-laki laknat itu, maki Chia In Sutai di dalam hati akan tetapi akhirnya dia teringat bahwa Li Hang Giok masih mempunyai ayah yakni si tangan geledek Li Tian Pa, orang tua itu harus diberitahu, dan Lau Kiam Seng bersama si botak yang diperintahkan buat membawa berita itu, supayapun Lui Chiu Li Tehian Pa yang nanti menyebelih pemuda Chen Yan Hui, membuang isi perutnya yang busuk, eh, mengapa aku masih membenci kaum laki-laki Omi Tzu Hout? Koma sekali lagi Bik Suni yang muda usia itu memuji Seng Dewata di dalam hati, dan dia mengawasi Li Hang Giok, yang rebah akan tetapi dengan sepasang mete melotot, ikut mengawasi seperti kuntilanak yang hendak menelan mangsa. Untuk mengangkut Li Hang Giok ke kuil Cui Gwat M, maka Chia In Sutai memerlukan menyewa sebuah kereta kuda berikut saiznya pada suatu perusahaan pengangkutan atau Piao Giok, sedangkan buat pemuda Lau Kiam Seng berdua Li Hui Hou akan dibeli dua ekor kuda, sementara Chia In Sutai dan si botak duduk di dalam kereta menemani Li Hang Giok. Rencana Chia In Sutai ternyata disetujui buat membawa Li Hang Giok ke kuil Cui Gwat M, dan pemuda Lau Kiam Seng akan memisah diri di kota Hang Yang buat membawa berita untuk si tangan geledek Li Tehian Pa. Perjalanan menuju kota Hang Yang yang harus ditempuh oleh rombongan Chia In Sutai akan memerlukan waktu beberapa hari dan selama itu Bik Suni yang muda usia ini menghadapi kesukaran kalau harus memberi makan buat Li Hang Giok sebab perempuan Seng Ting itu pasti memaki-maki kalau dia sedang dibebaskan dari pengaruh ilmu menotok jalan darah, sedangkan kalau mereka perlu istirahat dan bermalam di sebuah rumah penginapan maka Li Hang Giok harus digotong memakai alat yang sengaja mereka bawa sehingga banyak menarik perhatian orang-orang yang melihat, yang menduga rombongan Chia In Sutai ini sedang membawa seorang sakit parah. Seorang kakek yang kurus dan bongkok tubuhnya menjadi sangat terkejut waktu untuk pertama kalinya dia melihat Chia In Sutai di saat rombongan Garawati yang muda usia itu sedang memasuki rumah penginapan. Si kakek bongkok cepat-cepat berlindung di balik tubuh orang-orang yang ikut menyaksikan rombongan Garawati itu yang sedang membawa orang sakit, lalu si kakek bongkok menghilang sebelum dia terlihat atau dilihat oleh Chia In Sutai yang memang sudah tidak asing lagi baginya. Seribu kali orang berusaha hendak memusnahkan dan seribu kali orang menganggap dia sudah dibinasakan, namun, di lain saat orang menemukan lagi dia dalam wujud dan muka seribu. Dia adalah si iblis penyebar maut alias haun dia kau cu. Dahulu dia adalah seorang pengemis kecil yang hidupnya penuh berita sengsara dan seringkali dihina orang. Kemudian dia bertemu dengan seorang tua sakti yang mendidik dia dalam pelajaran ilmu silat, dan dia bahkan berhasil belajar tentang ilmu pengetahuan berbagai macam bisa racun, serta membuat semacam topeng dari bahan yang elastik yang mirip kulit manusia, sehingga dia dapat mengganti wujud dan muka seribu. Setelah itu dia meraja lelah menyebar maut terutama di dalam menyebar dan menggunakan bisa racun sehingga orang-orang menamakan dia sebagai si iblis penyebar maut, sedangkan untuk kepandayan mengganti wujud muka, orang-orang menamakan dia sebagai si muka seribu, atau koan bin jen yaw. Pada setiap pengganyangan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang menamakan diri sebagai pendekar-pendegak keadilan, orang-orang menganggap si iblis sudah berhasil dibinasakan dan segala kegiatannya dilumpuhkan. Akan tetapi kenyataannya si iblis muncul lagi dan mengganas lagi menyebar maut dan melakukan kegiatan. Terakhir si iblis penyebar maut alias haun dia kau cu diganyang selagi melakukan kegiatan persekutuan Tiantok Bun, atau persekutuan penyebar racun maut dan peristiwa pengganyangan itu si iblis penyebar maut yang berwujud sebagai Tiantok Cuncu atau ketua persekutuan Tiantok Bun, telah diganyang oleh tak kurang dari seratus orang-orang gagah yang menamakan diri kelompok pendekar-pendegak keadilan, sehingga hancur luluh tubuh dan muka si iblis penyebar maut, kisah lengkapnya bakal, iblis penyebar maut atau toat beng siam. Dengan demikian kelompok para pendekar-pendegak keadilan merasa yakin bahwa si iblis penyebar maut alias hanbie kau cu sudah binasa, tidak mungkin berkeliaran lagi. Akan tetapi, pada kenyataannya si iblis penyebar maut tetap hidup, dan tetap meraja lelah bahkan melakukan balas dendam kepada setiap orang-orang yang menentang dia. Di saat selagi maut mengintai dirinya, maka si iblis penyebar maut dalam wujud muka Tiantok Cuncu, telah mengganti wujud penyamaran menjadi seorang kakek tua yang bongkok, sementara seorang anggota Tiantok Bundia sulap menjadi Tiantok Cuncu, memakai pakaian seragam serba hijau yang lengkap dengan kain selubung penutup kepala. Dengan demikian Tiantok Cuncu yang dibinasakan sudah pasti bukan si iblis penyebar maut, yang bahkan tertawa menyaksikan kebodohan orang-orang gagah yang menamakan diri sebagai kelompok para pendekar-pendegak keadilan. Dia tertawa dengan menyimpan dendam yang membara, yang di satu saat akan dia lakukan pembalasan. Waktu itu, asap api yang mengepul di atas gunung tempat markas si iblis melakukan kegiatannya, baru saja hilang lenyap bertepatan dengan habisnya bangunan markas besar persekutuan Tiantok Bundia yang dibasmi dan dibakar oleh kelompok para pendekar-pendegak keadilan. Malam kembali pada asalnya menjadi gelap gulita, bahkan bertambah gelap karena awan mendung yang menggumpal hitam di sekitar tempat markas kegiatan si iblis melakukan kegiatannya, sementara suara aum berbagai macam binatang alas yang saling berebut bangkai-bangkai manusia yang bergelimpangan, hilang lenyap di telan suara guntur yang menggelegar, dibarengi dengan sinar kilat yang berkilauan, memantul di antara sisa-sisa mayat-mayat manusia yang mati karena kesakitan ataupun penasaran. Meskipun suara guntur saling susul memekak telinga akan tetapi tak setetes air hujan yang turun membasai bumi. Sebaliknya kilauan sinar kilat itu membantu seorang tua yang kurus dan bertubuh bongkok, yang dengan geram mengawasi arah tempat perkumpulannya para pendekar-pendegak. Keadilan, yang waktu itu sedang merayakan kemenangan mereka dalam suasana gelap dan tawa. Si kakek yang bertubuh bongkok adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut yang sempat berganti wujud dan muka, sesaat selagi bahaya mengancam dirinya. Seorang anak buahnya sudah diarubah wujud dan mukanya menggantikan dia, sementara dia menghilang dan berganti wujud menjadi seorang kakek bertubuh bongkok, dan berhasil melepas diri dari perhatian orang-orang yang mengepung dan mengganyang habis kegiatan si iblis penyebar maut. Esok pagainya si iblis penyebar maut dalam wujud si kakek bongkok, mengikuti perjalanan seorang tua bekas Piau Sutinwan Piau Kyo yang bernama Maheng Kong, yang waktu itu sedang berjalan bersama Ong Siaheng Te Ong Kiam Kiat berdua Ong Kiam Meng. Ketiga orang itu melakukan perjalanan pulang habis ikut mengganyang markas kegiatan si iblis penyebar maut dan di sepanjang jalan mereka bercakap-cakap sambil diseling oleh suara tawa mereka, membicarakan pengalaman mereka baru saja hadapi membuat si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut menjadi bertambah geram, namun dia dapat menguasai diri untuk berlaku sabar, menunggu kesempatan yang terbaik buat dia melepas dendam. Kemudian dilihatnya ketiga orang tua itu saling memisah diri yakni pihak Ong Siaheng Te Ong mengambil arah jalan yang menuju ke utara, sedangkan Piau Sumaheng Kong memilih arah bagian barat. Si kakek bongkok memutuskan untuk mengikuti perjalanan Piau Sumaheng Kong, dan waktu tiba di suatu tempat yang cukup sunyi, maka si kakek bongkok mempercepat langkah kakinya, sehingga dia berhasil mendekati Piau Sumaheng Kong untuk kemudian dia berteriak menyapa, mahiantue, tunggu tanda seru. Bekas Piau Sumaheng Kong menghentikan langkah kakinya, memutar tubuh dan menunggu sambil dia mengawasi orang yang menyapa, dan setelah saling berhadapan, Piau Sumaheng Kong merasa heran, karena tidak kenal dengan si kakek bongkok. Maaf, kata Piau Sumaheng Kong, yang lalu menambahkan perkataannya, ketika keduanya telah berdiri berhadapan, mungkin aku lupa, akan tetapi bolehkah aku mengetahui nama Lao Heng si kakek yang bongkok tertawa. Tawa bagaikan iblis yang siap menyebar maut, setelah itu baru dia berkata, mungkin benar mahiantue sudah lupa padaku, akan tetapi mungkin juga tidak. Hahaha melihat si kakek bongkok tertawa, maka bekas Piau Sumaheng Kong memaksakan diri buat turut tertawa, sehingga si kakek bongkok yang menyambung bicara, Eh, mengapa kau tertawa demikian tanya si kakek bongkok dengan mata melotot, perlihatkan lagak marah. Bekas Piau Sumaheng Kong menjadi heran dan penasaran, karena menganggap tingkah laku si kakek bongkok sangat aneh, dan hal ini mengakibatkan ma hengkong tak kuasa mengucap apa-apa. Koma akan tetapi, ada baiknya juga kau tertawa, terdergar si kakek bongkok yang bicara lagi sambil dia mengawasi dengan metu juling dan menyambung lagi perkataannya, silahkan kau tertawa, sebab mungkin kau merasa aku si orang tua adalah orang yang aneh. Koei Lo Jin Kei kata ma hengkong bagaikan pada dirinya sendiri, karena dia benar-benar merasa heran dengan tingkah laku si kakek bongkok, dan menganggap memang tepat si kakek bongkok itu dinamakan Koei Lo Jin Kei atau kakek yang aneh. Akaha jangan kau merasa heran sebab merasa belum kenal dengan aku. Kau boleh merasa heran kalau kau sudah kenal aku, si kakek bongkok yang berkata lagi. Hihihi kau memang aneh, Lao Heng, kata Piao Su Tua ma hengkong yang bahkan menyertai lagi tawa tiga kali hih. Tawa sebab benar-benar dia menganggap si kakek bongkok itu aneh dan lucu. Nah kau boleh terus tertawa, supaya kau mati puas tanda seru maksud Lao Heng tanya ma hengkong, mulai merasa tersinggung, kau kenal Gan Hang Biye Hektometer dia sudah mati sahut ma hengkong dengan nada suara mengejek, teringat nama Gan Hang Biye adalah nama dari Han Biye Kau Cu alias silblis penyebar maut. Sebabnya si kakek bongkok menanya lagi, membikin ma hengkong jadi heki. Sejenak ma hengkong tidak mengawasi si kakek bongkok, dan si kakek bongkok itu rabah bagian mukanya, lalu di saat berikutnya ketika si kakek bongkok berubah menjadi muka Gan Hang Biye yang cukup dikenal oleh ma hengkong, dan yang dianggap sudah mati. Nah sekarang kau boleh merasa heran sebab kau sudah kenal aku, bukan, si kakek bongkok berkata dengan nada suara yang mengejek. Dalam keadaan kaget dan heran, Piao Sumah Hengkong sempat melihat di sepasang tangan si iblis penyebar maut tergenggam sepasang pisau belati yang terkenal dengan nama Cho An Yushin Jie atau belati penembus enggorokan dan dari itu cepat-cepat Piao Sumah Hengkong menyiapkan senjatanya. Sebatang golok yang cukup berat dan ma hengkong yang bahkan mendahulukan menyerang. Si kakek bongkok dengan wujud muka Gan Hang Biye tertawa sambil dia bertelit mundur lalu tangan kirinya bergerak dan sebatang pisau belati terbang melesat membenam di bagian dada sebelah kiri ma hengkong. Tubuh Piao Sumah Hengkong bergerak lingkung, senjatanya lepas dari tangannya akibat bisa racun bekerja sangat cepat. Sebelum Piao Sumah Hengkong tingsan, masih sempat dilihatnya si kakek bongkok dengan wujud muka Gan Hang Biye melangkah mendekati dengan menyertai seberkas senyum. Senyum iblis yang siap menyebar maut. Belati Coan Yushin Jie di tangan kanan si kakek bongkok dengan wujud muka Gan Hang Biye bergerak menikam perut Mahengkong, lalu belati itu bergerak ke bagian atas, membedah perut Piao Sumah Hengkong, mengakibatkan perut itu robek menghamburkan banyak darah. Sekali lagi terdengar gemas suara tawa. Suara tawa bagaikan biang hantu yang tertawa. Setelah itu si kakek bongkok dengan wujud muka Gan Hang Biye melontarkan sebuah lencana ke dekat tubuh Piao Sumah Hengkong yang sudah menjadi mayat, dan lencana itu bergambar biang hantu yang sedang tertawa, dengan tiga huruf kui moong. Sementara itu hari berubah menjadi siang, dan es inar matahari bertambah terik. Jalan yang semula sunyi, kini menjadi ramai sehingga mayat Piao Sumah Hengkong dilihat oleh beberapa orang yang sedang lewat lalu dalam sekejap di tempat itu menjadi ramai dengan orang-orang yang ikut menyaksikan sambil ramai saling membicarakan. Dua orang laki-laki muda perkasa ikut mendekati, sampai kemudian mereka ikut melihat dan menjadi terkejut, waktu mereka mengetahui yang tewas itu adalah Piao Sumah Hengkong. Kedua laki-laki muda itu adalah Sin Tiao Kean Siokau, yang sedang melakukan perjalanan bersama-sama pemuda Lim Tong Bu, dan Lim Tong Bu pernah pula bekerja pada Tin Wan Piao Kiok, sehingga kedua laki-laki muda itu memutuskan berpisah sebab Lim Tong Bu bermaksud mengantarkan jenazah Mahengkong, sedangkan Kean Siokau pulang ke dusun Teong Tiong Tin yang berlainan arah. Letak rumah keluarga Mahengkong adalah jauh di Provinsi Siamsai. Untuk mengangkut jenazah bekas Piao Su tua itu, maka Lim Tong Bu menyewa kereta kuda, sehingga dapat dia melakukan perjalanan yang cepat. Selama dalam perjalanan itu, tak sudahnya Lim Tong Bu memikirkan perihal lencana Kui Moong, yang ditemukan di dekat mayat Mahengkong. Dilihat dari perut jenazah yang bagaikan dibelah, serta darah yang berwarna kebiru-biruan sebenarnya Lim Tong Bu sudah tak asing lagi dengan korban yang menjadi mangsa berbisa racun yang khas dari orang-orang Tianto Kebun. Akan tetapi siapakah gerangan Kui Moong atau si biang hantu jejadian itu? Dugaan Lim Tong Bu adalah perbuatan sisa orang Tiantok Bun yang masih meraja lelah sedangkan semula disangka bahwa pihak Tiantok Bun sudah lumpuh, karena pusat markas mereka sudah dibasmi, sementara ketua Tiantok Bun atau Gan Hang Bialia si iblis penyebar maut sudah dibinasakan. Pemuda Lim Tong Bu adalah salah seorang murid si Gak Hun Kun Bun golongan huruf Seng. Kedua saudara seperguruannya, Lim Tong Hok, kakak kandung Lim Tong Bu, dan O'ai Ye Lan Ing, yang kemudian menikah dengan Lim Tong Hok. Lim Tong Bu melakukan perjalanan mencari pencuri kitab si Gak Hun Seng Pit Kit, dan si pencuri itu adalah O'bin Leong Kue Eong bersama gurunya, Hui Ho Pou Kong Jin. Dalam perjalanannya itu Lim Tong Bu bertemu dan bersatu padu dengan para pendekar penegak keadilan, yang sedang mengganyang si iblis penyebar maut dengan persekutuannya. Akan tetapi, sampai mereka selesai mengganyang markas Tiantok Bun, ternyata Lim Tong Bu belum berhasil menemukan Jejak O'bin Leong Kue Eong berdua Hui Ho Pou Jin, sebaliknya dalam perjalanannya bersama Kuan Siok Hau, mereka berdua menemukan Piao Su Tua Maheng Kong yang tewas tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Kedatangan Lim Tong Bu dengan membawa jenazah Maheng Kong sudah tentu disambut dengan suasana duka cita oleh keluarga Maheng Kong. Makian San Putra Maheng Kong yang sudah berusia 20 tahun dan baru kembali dari kuil Xiaolin bertekad hendak melakukan balas dendam terhadap musuh yang membunuh ayahnya. Pemuda ini bersumpah akan mengikis habis semua sisa orang-orang Tiantok Bun dan mencari si pembunuh yang menamakan diri sebagai Kui Mo Ong. Mengingat bahwa Lim Tong Bu masih akan melakukan perjalanan mencari si pencuri kitab Si Gak Hun Seng Pit Kip, maka selanjutnya Makian San melakukan perjalanan bersama-sama Lim Tong Bu. Sepasang insan remaja laki-laki dan perempuan dengan bergan dengan tangan memasuki sebuah rumah penginapan. Yang laki-laki merupakan seorang pemuda bermuka tampan dan bertubuh gagah, sementara yang perempuan cantik jelita dengan sebatang pedang kelihatan di tangan kirinya. Wajah muka sepasang insan remaja itu kelihatan cerah penuh tawa yang ngeria, dan keduanya mendekati meja pengurus rumah penginapan buat memesan dua kamar, oleh karena mereka bermaksud menginap. Mengapa dua kamar tanya pengurus rumah penginapan? Pada mukanya terlihat suatu senyum ramah. Ya, dua kamar sahut darah jelita yang perkasa itu, dengan nada suara yang terdengar tegas. Akan tetapi, hanya ada sebuah kamar yang masih kosong. Kamar-kamar lain sudah terisi semua, kata lagi si pengurus rumah penginapan, tetap dengan menyertai senyumnya yang ramah. Suheng, kita cari lain rumah penginapan, ajak darah jelita yang berkata itu, tanpa dia menghiraukan si pengurus rumah penginapan sementara Seng Suheng atau pemuda tampan yang menjadi teman seperjalanannya darah jelita itu bergegas hendak mengikuti kehendak Seng Adik seperguruan. Namun si pengurus rumah penginapan itu berkata lagi, sia-sia jelaya cari di tempat lain. Demikian kata si pengurus rumah penginapan yang ramah-tamah itu dan dia menambahkan perkataannya. Koma di lain tempat bahkan sudah tidak ada kamar yang kosong lagi, sebab malam ini akan ada keramaian menggotong patekong sehingga banyak pengunjung yang memerlukan datang dari kota lain. Sumoai, kalau memang sudah tidak ada, biarlah kita menyewa sebuah kamar kata si pemuda itu pada darah jelita yang menjadi teman seperjalanannya. Akan tetapi, suheng tanda seru sahut darah jelita yang perkasa itu dengan muka merah, serta dengan nada suara tidak puas, akan tetapi pemuda teman seperjalanannya cepat-cepat berkata lagi. Sumoai tidur di dalam kamar, aku menumpang. Tidur di ruang pengurus penginapan ini, di atas bangku pun jadi aku tidur, demikian kata pemuda itu yang lalu menyertai tawa. Si pengurus rumah penginapan yang ramah-tamah itu ikut tertawa, dan darah jelita yang perkasa itu akhirnya ikut jadi tertawa, meskipun pada mukanya kelihatan merah menahan rasa malu. Pemuda yang tampan dan gagah itu kemudian menuliskan nama mereka pada buku tamu, Chin Bian Hui dan Li Hang Jiok. Pemuda yang mengaku bernama Chin Bian Hui itu ternyata adalah muridnya pun Lui Chiu Li Tian pasti tangan geledek yang menjadi ayahnya darah Li Hang Jiok. Sepasang insan remaja itu melakukan perjalanan habis ikut dalam aksi pengganyangan markas besar Tian Tok Bun, di mana telah gugur kakaknya Li Hang Jiok yang bernama Li Hang Kedan telah dimakamkan pada suatu makam dan dinamakan makam pahlawan, suatu makam yang dibikin oleh para pendekar penegak keadilan, bagi rekan-rekan mereka yang gugur dalam aksi pengganyangan yang mereka lakukan. Pertama kali sepasang insan remaja itu turut bahu-membahu dengan kelompok para pendekar penegak keadilan, adalah ketika mereka melakukan perjalanan ke kota Tong Kiong Xia, buat mewakili si tangan geledek Li Tian Pa, menghadiri upacara ulang tahun Siye Chuan, seorang tokoh kaum rimba perselatan yang bersahabat dengan Li Tehian Pa. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan rombongan Sin Tiao Kuan Siokou dan Liao Chong In, yang sedang mengawal suatu kiriman buat gerakan perjuangan Chiukong Biye sampai kemudian mereka membantu pihak Koan Siokou yang sedang dihadang oleh sepasukan orang-orang Tehian Tukbon yang sedang bekerjasama dengan pihak tentara penjajah, sampai akhirnya si tangan geledek Li Tian Pa. Mengeluarkan pedang Cheng Leong Kiam yang telah dia simpan sedemikian lamanya, oleh karena pernah dia bersumpah tidak akan menggunakan pedang lagi, sejak kekalahannya dalam suatu paibu atau perlombaan mengadu ketangkasan, melawan Ong Tiong Kun waktu hendak merebut gelar Keng Lam Hiap. Setelah terjadi peristiwa mereka membantu Sin Tiao Kuan Siokou itu maka Chin Dian Hui bertiga dengan Li Hong Kie dan Li Hong Giyok menjadi erat hubungannya dengan pihak para pendekar penegak keadilan, sehingga waktu mereka menerima surat undangan dari Chie In Sutai, maka mereka telah ikut serta di dalam aksi pengganyangan markas si iblis penyebar maut yang mengakibatkan tuasnya Li Hong Kie di waktu menunaikan tugas itu.